ODC JK D48, General C22, Menjadi Awal Debut Christy dan Chika debut bersama sebagai member Jakarta 48 Akademi B pada tanggal 29 September 2018. Pada Han Shake Event High Tension 30 Maret 2019, sebuah keputusan manajemen Jakarta 48 yang terlihat sederhana, namun Terima kasih telah menonton! 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 Aduh karena kamu mau kan aku menjauh dari kamu makanya aku pilih arah Cinta, ini bersama ada berkeluarga Sebenernya Cika yang ocak tau, gue tuh gak ngerti kenapa ya Si Christy tuh selalu dihintilin sama si Cika Selalu padahal Cika lebih tua kan dari Christy kan Cuma kayak gak bisa kemana-mana tuh si Cika tanpa Christy, kenapa sih kayak gitu? Mukanya tuh udah kayak mesta Iya kamu tuh kayak seakan-akan kalau misalnya mau kemana-mana tuh harus ada Christy Cika denoyal Selain Cika yang dekat dengan arah Si anak kedua, yaitu Christy memiliki teman dekatnya juga di Katari Mereka adalah Baby Muthi Christy Namun krim ini masih labil Inilah kelabilan mereka Semoga Cishani sayang aku juga Dan bersedia untuk menjaga aku dan Muthi Ayo Muthi Satu, dua, tiga Cishani Muthi Christy Baby Muthi Christy Muthi Muthi Christy Dalam kesedihan yang telah ternoda Keberadaanku tiada Hari menjadi senja Satu persatu orang terdekat, mulai tak terlihat Memori indah bersama, kini terasa singkat Pada pertunjukan Saka Agari tanggal 10 Agustus 2019 Orang nomor satu dalam hal iseng ke Christy mengumumkan kelulusannya dari Jakarta 48 Kan Kak Yona tuh paling satu kalau baju ngisengin Christy kan? Betul Yona resmi lulus dari Jakarta 48 pada tanggal 15 Desember 2019 Kini dari trio Baby Muthi Christy Baby Chasara Anadila melaksanakan pertunjukan teater terakhir pada setlist Ramune No Nomikata 21 Februari 2021 Belum masuk ke Jakarta 48, justru aku sudah aktif tampil di atas panggung Di pertemanan pun jadi sosok yang berisik dan mencairkan suasana Namun, saat awal masuk ke Jakarta 48, sosok itu redup Aku seperti mengalami culture shock Merasa, ini tuh apa sih? Ada stereotip tertentu yang bikin aku merasa jadi sosok yang berpura-pura Aku bingung apa arti keberadaan idol Aku suka sekali tampil di atas panggung Tapi bingung, memangnya bikin orang suka sama kita tuh harus dengan nyebutin namanya kah? Aku bertanya apa aku cocok ada di sini Itu pikiran sempit aku saat masih bucah Sempat berpikir ingin menyudahi Tapi pada saat itu aku bertahan Karena merasa bahwa kalau aku selesai, apa yang aku mulai akan sia-sia Belum dapat sesuatu, pergi pun mungkin akan terlupakan Pada 10 November 2020, melalui sebuah pengumuman secara live streaming di saluran YouTube Jakarta 48 Melody Laksani mengumumkan bahwa akan ada pengurangan anggota dan staff Jakarta 48 Akibat krisis finansial sebagai dampak dari pandemi COVID-19 Total ada 26 anggota Jakarta 48 yang diluluskan, salah satunya dari keluarga Crikaya yaitu Mami Aya Terima kasih Jakarta 48 Kamu telah berhasil membuat beberapa mimpi dalam hidupku menjadi terasa nyata Telah menjadi tempat Atas pertemuanku dengan manusia-manusia kuat Hebat, baik Dan juga menyenangkan Setiap momen di sini tentu menyelamatkan aku dalam kehidupan tanpa warna Maaf jika aku belum banyak berkorban untuk grup ini Dan belum membawa grup ini lebih maju lagi Aku harap Kamu dan aku akan selalu ingat dengan Bagaimana cara semesta yang selucu itu mempertemukan kita tanpa sengaja Lalu memberikan kisah yang tidak bisa dilupakan Mari sejenak kita kembali ke kisah Cikara Halo Iya 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 sayang kenapa Kenapa sayang Aku speaker Halo Halo Cika Oh dari Cika juga Bener-bener ya kalian Berdua Ini enggak Kenapa enggak sini Iya 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 Biasa Ibu Ibu Pacaran Mereka berdua Pacaran Ya Bener pacaran Dalam arti yang sebenarnya Pada 25 Agustus 2021 Manajemen Jakarta 48 memutuskan bahwa Cika dilarang mengikuti aktivitas Jakarta 48 hingga Oktober 2021 Namun berbeda dengan arah yang memilih jalannya sendiri di luar Jakarta 48 Setelah menjalani sanksi, akhirnya pada teater Jakarta 48 setlist gadis-gadis remaja 6 November 2021 Cika kembali debut dengan branding Jiko yang baru Selamat malam Malam Nah, atau coklatku ini pendangan Kamu, kamu, kamu Tak akan berpambil dariku Halo semuanya, aku Cika Terima kasih Yeah Memberikan kebahagiaan lewat domi smileku Halo semuanya, aku Cika Terima kasih Pantun dong Ada penting, ada kayu Cakep Ya, cukup ada leg, aku renggok Jatuh banget Jatuh banget, menik Jatuh banget, menik Jatuh My darling Oh darling Halo Halo Aku mau ngomong Haber, habar Aku mau bilang terima kasih banyak buat kalian yang udah nunggu aku Semangat kita Cikak, 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 cikak Masih calon, belum osi Aku mau bilang terima kasih banyak buat kalian yang udah nunggu aku selama dua bulan Karena menurut aku dua bulan itu bukan waktu yang sebentar Selama dua bulan ini aku juga berusaha berintrofeksi diri aku Karena kesalahan yang pernah aku buat itu Aku jadi melewatkan banyak banget kesempatan Kayak Ennis teater dan masih banyak lagi gitu kan Terus request hour juga Dan besok aku udah Udah nge-vote Sinai Miracle dan berharap ada aku Tapi karena kesalahan yang aku buat jadi gak ada gitu akunya Maaf ya Untuk depannya aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama Aku udah belajar dari kesalahannya sebelumnya Dan aku juga udah diwasa Semoga kalian tetap setia dukung aku mulai sekarang Terima kasih banyak mohon dukung Akhirnya Crikaya kembali berkumpul walau tanpa ayah Sekarang tersisa CH2 Christy Ciga Kamu tuh udah aku anggap kayak adik aku sendiri Kan emang Padahal tuh awalnya aku tuh bingung Kamu tuh sebenernya anak siapa Soalnya kan aku kan emang anak mami ya Iya kan ya Terus tiba-tiba Wah kok ada dia jadi anak dua Iya mama aku banyak banget Iya tapi gak apa-apa ya Soalnya kan sebanyak anak Banyak anak banyak solusi Tau gak sih dulu tuh aku bener-bener gak nyangka Kalau aku bakal deket sama Kak Cika gitu gak sih Karena kita waktu itu pas kita akademi tuh Ya yaudah Kayak aku dateng ke Kak Cika tuh cuma buat nanyain Korea doang Iya Kan dulu dia cuma ngelakuin aku ya Enggak bukan gitu Kak Bukan gitu Jadi dulu tuh kayak Bukan deket yang deket gimana Bukan deket ini Iya Baunya ngerti lah guys ngerti kan Karena banget temennya kita malah Gak ngerti Ya baunya gitu Jadi Terus Ternyata pas Ketri itu kita bisa deket kayak gini Kayak aku gak nyangka Itu loh Kak Kok apa gimana Aku sayang banget sama Kak Cika Ya Tau gak sih Aku itu bangga Banget sama Kak Cika Iya Bukan aku doang Tapi aku yakin Pasti semuanya yang disini juga bangga Karena Kak Cika Aku tau Kak Cika bisa sampai di titik ini Itu gak gampang Aku salut banget sama Kak Cika Yang bisa bertahan sampai saat ini Padahal mungkin Kak Cika pernah mikir buat menyerah Tapi nyatanya enggak kan Kak Cika itu selalu mau berusaha Buat memberikan semuanya yang terbaik Dan melakukan yang terbaik yang Kak Cika bisa menyerah Jadi Makasih ya Kak Cika Udah mau berusaha sampai sekarang Kak Cika kuat Dan keren banget pokoknya Keringat air mata dan perjuangan Kakak gak sia-sia kok Tenang aja Pokoknya Kakak jangan menyerah ya Kalau sedih Bisa cerita ke aku Atau teman-teman yang lain Kita pasti dengerin kok Gak usah ladenin orang-orang yang gak jelas Yang jahat Atau sengaja mau jatuhin Kakak Karena aku yakin Kak Cika juga udah cukup dewasa Buat mengatasi hal-hal gak enak yang menimpa Kakak Ya walaupun mungkin perasaan sakit itu pasti ada dan gak bisa dihindarin ya Tapi kita pasti akan selalu support Kakak dan menghibur Kak Cika Jadi jangan khawatir kita gak bakal digarin Kakak Makasih ya Aku bingung pengen ngomong apa ke Kristi Kayak soalnya dia tuh sebenernya tuh Apa ya Makin kesini tuh udah dewasa Jadi kayak makin diem gitu loh Kristi Ya udah jarang gitu kan namaku Makasih Iya Aku sayang kok maka cinta Atau cinta Kan Lumayan kan Akhirnya kamu jujur Iya Walaupun aku maunya kamu tetap jadi dede-dede Tapi kan gak bisa ya Sejujurnya Aku salah satu dari banyaknya orang yang bangga sama kamu Aku bangga liat perkembangan kamu disini Aku senang liat kamu sekarang makin bersenya Senang liat kamu selalu dapet blocking atas Dan makin banyak yang buku Makin pintar juga Makin bisa mainin ekspresi di setiap lagu Keren banget sih Gerah Ini agak geloi ya Kalau kamu nanti mau muntahin muntahin aja di belakang Walaupun kita tidak sedara Tapi aku selalu anggap kamu kayak adik kandung aku Aku sayang dede Kiti Kalau ada apa-apa kamu bisa bilang Nanya atau mungkin mau cerita ke aku Silahkan Aku bakal jadi pendengar yang baik buat dede Kitoi Maksudnya Iya apapun Deni Tapi aku juga sayang sama kacika Terus Apa ya Maksudnya sayang aku terus ya Iya Karena kalau misalnya aku tiba-tiba udah dewasa Tiba-tiba Gak mungkin tiba-tiba juga sih Kayak mungkin misalnya 4 tahun ke depan mungkin Aku tiba-tiba udah dewasa Nanti jangan kaget ya Iya Tapi walaupun aku dewasa Aku akan jadi Kitab Kristi Kacika Dan terjadi lagi Saya Diisi kata marah Deni JG Deportif Generasi ketujuh Mengomongkan akan segera lulus Dari JG Deportif Pada pertunjukan Teater Jakarta 48 Setlist Cara Meminum Ramune 8 Desember 2023 Cika membacakan surat terakhir kalinya untuk ulang tahun Kristi di teater Ini akan jadi surat terakhir aku Aku seneng banget bisa temenan sama kamu dari awal Masuk ke JGT Dan kita makin deket pas masuk Team JGT Bahkan samping deketnya Aku menganggap kamu tuh bukan sekedar temen doang Tapi aku tuh udah menganggap kamu seperti adik aku sendiri Mungkin karena perbedaan umur kita dan juga kita dari awal bareng-bareng mulu ya Aku seneng banget bisa lihat progres kamu dari awal akademi sampai sekarang ini Kamu sekarang udah jauh banget lebih maju Dan aku harap untuk kedepannya bisa semakin maju lagi Kamu selalu bilang kalau misalnya ada temen-temen member yang mau lulus Pasti kamu tuh di belakang nangis dan ngomong sama aku kayak Kak aku sakup gak ya? Terus habis itu kayak Kak kira-kira aku bisa gak ya? Dan aku jawabnya pasti Pasti bisa dong Karena disini kan bener-bener banyak banget yang dukung kamu Kamu tuh keren banget jujur Jujur banget nih ya Aku bener-bener bangga banget Sama Adik aku yang sekarang udah gede Mau berapa banyak dede baru di JGT Tetap dede kini-kini-kini saya Aku harap kita tetap kemenang ya sampai seterusnya Baik-baik ya disini ya Kini CH2 tersisa Christy seorang Namun kami yakin dengan apa yang dikatakan Cika Christy pasti bisa Pasti bisa Christy pasti bisa Semesta yang selucu itu mempertemukan kita tanpa sengaja Lalu memberikan kisah yang tidak bisa dilupakan Yang nonton ini juga jangan bersedih Jangan bersedih Aku tem Aku tem